sini kita udah sangat parah jantungku seceplok kayak bimbing dalam hey semua pada video kali ini aku akan menceritakan tentang perjalanan aku ke tempat wisata Waturumpu jadi tempat wisata ini sebenarnya dekat dengan rumah aku yang di kampung tapi karena ini wahana yang lumayan baru jadi aku belum sempat jalan-jalan ke sana nah kali ini sebenarnya aku pun juga tidak ada rencana untuk jalan-jalan ke sana pas kebetulan kita lagi duduk-duduk di depan rumah terus ya sempotan aja gitu kita pergi mau lihat seperti apa sih Waturumpu itu yuk ikutin perjalananku kali ini yuk nah ini aku sedang kehabisan bensin teman-teman aduh sempat deg-degan juga aduh gimana ya ada enggak ya tempat jual bensin Alhamdulillah sih akhirnya enggak begitu jauh kita ketemu juga sama penjual bensin jadi akhirnya aku isi bensin dulu deh oke ya lah tengah turunku jadi ini ceritanya kalaunya kan nganjak banget terus motornya itu enggak kuat nganjak jadi kita harus kita jalan kaki kita jalan kaki sampai ke atas karena motornya enggak kuat nganjak aduh jarangnya nganjak banget jadi sampai nos-nosan dape banget tapi ya lumayan sih buat olahraga yang buat enggak pernah olahraga jadi cantum sehat jadi kita udah sampai di Desa Mendak jadi waktu rumput itu ada di Desa Mendak ini kita nah ini sudah sampai di loket masuk kawasan wisata dan aku beli tiket masuk dulu nah karena aku takut nanti ketemu tanjakan lagi maka aku minta diantarin sama mbak-mbak penjaga loketnya eh tapi memang mbaknya yang menawarkan diri sih mbaknya baik hati banget akhirnya kita udah sampai deh nih aku mau keliling-keliling dulu ya jadi kita sudah sampai di wisata Watu Rumpuk tempat wisata Watu Rumpuk tempatnya dari rumah aku itu hanya sekitar 7 kg jadi jaranya sih nggak begitu susah ya gampang sebenarnya hanya menajar dan jana-jana yang maksud itu ekstrim jadi overall sih gampang untuk mencapai tempat sendiri yuk kita sekarang klik-klik lagi ada apa sih sebenarnya di watu nah disebelah kanan aku itu ada tempat penjual makanan dan juga souvenir nah di dalam tuh banyak banget sih spot-spot foto yang instagramable gitu deh dan banyak juga tanaman-tanaman bunga gitu yang lebih enak tuh disini tuh hawanya tuh adem banget ya karena tempatnya kan di ketinggian jadi udaranya bersih dan sangat nyaman nah ini aku sedang menuju salah satu gasebo nah disini ada beberapa gasebo dan teman-teman disini itu disediakan wifi gratis karena memang tempatnya di ketinggian jadi mungkin sebagai pengelola udah mengantisipasi bahwa tidak semuanya sinyal itu bisa ditangkap disini jadi disediakan wifi gratis selain itu juga ada toilet yang menurut aku sih toiletnya bersih banget gitu ya jadi sangat nyaman dan kebersihannya terjaga selain itu juga tersedia masjid disini untuk yang bagi yang berkah muslim itu bisa sholat juga disini oke setelah keliling-keliling aku akan naik dulu di rumah pohon melihat lihat dari atas rumah pohon dulu dan setelah itu aku mau ke cafe disini tuh ada cafe yang menyediakan aneka minuman seperti kopi coklat dan lain sebagainya yuk kita masuk ke dalam yuk nanti kita foto bareng di depan ini harga yang dijual di cafe ini lumayan murah ya dan selain itu juga di cafe ini menjual aneka produk buatan desa mendak seperti kopi nah ini ada sambal pecel bikinan desa mendak juga dan ada coklat namanya coklat mendak ada juga kopi enak nih guys next star brownies dari nabati jadi dia tuh hot susu coklat cake cookies yang isinya ada coklat filling luar deh nah setelah kita minum-minum di cafe kemudian kita pulang tapi sebelumnya kita foto-foto dulu kita tadi sudah ke waktu rumpuk sekarang aku mau ke meloko sewu jadi meloko sewu itu masih satu area wisata dengan waktu rumpuk kita coba untuk melewati jalan ini yuk jadi kita tadi udah lewat jalan yang ke arah teragang motor tadi untuk mencapai meloko sewu tapi ternyata jalannya kecelek banget anjak terus jalannya masih belum di asfal jadi sangat mengekang dan meregangkan kita berhenti di jalan dan saya lihat itu seperti ada pengambilan gas alam iya ini pengambilan gas alam dan aku coba mau berhenti dulu sebentar dan untuk coba jalan kesana jadi sebenarnya teman-teman pulang dari waktu rumpuk tadi kita sebenarnya tersesat jadi kita naik gunung turun lembah melewati jurang dengan jalan yang sangat terjal aduh kita sampai rasanya jantung mau copot padahal kita naik motor kita takut nanti remnya blong terus aduh membayangkan saja saya takut padahal sebenarnya kalau kita video itu adalah suatu perjalanan sangat menegangkan jadi tadi kita rencananya mau ke melokok sebu setelah kita menaikin gunung menurun lembah dan melintas yang jalannya sangat susah tapi kita ketemunya akhirnya ke map atau ke park ini aku juga baru tahu yang kata mas-masnya tadi itu baru buka di bulan Desember kemarin aku mau coba masuk ke dalam kalau isinya apa aku sebenarnya mau coba naik ke TV dulu hai mom dan bonsai sekarang kita sudah berada di ngepal adventure park disini itu ada sepeda udara dan taman taman mari kita kesana hai mom ya akhirnya kita malah nyampe nya disini tapi gak apa-apa sih akhirnya kita tahu juga bahwa ternyata disini ada juga wahana baru tempat yang pertama kita temukan adalah ini jadi dari jembatan ini ada rumah pohon terus kita bisa lihat danau ngebel yang begitu indah nah seterusnya itu kita gak sempet keliling-keliling wahana yang lain karena kebetulan aku ada telepon bahwa di rumah itu ada temanku yang datang ke rumah sehingga aku harus cepat-cepat turun untuk balik ke rumah oke teman-teman sampai disini dulu cerita perjalanan hari ini sampai bertemu lagi di vlog aku berikutnya terima kasih sudah menonton bye assalamualaikum jalur maaf alias harimau terus disini kita udah sangat parah jantungku ceblok kayak rineng dalang mboh dia bangku topo terus aja dia mau oke guys ini kita berada di dalam area rahasia disini itu tempatnya eksplorasi gas alam gak tau apakah gas alam itu dia bisa jadi petan bisa jadi butan atau psiklopentan atau gas gas LPG i don't know karena ya begitulah jadi ini kita sedang mata-mata jadi di pabrik disini kelihatan kelihatan begitulah geng bye